Komisi Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT, membenarkan satu pesawat Skyranger FASI jatuh di kawasan bumi perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, pada minggu, tanggal 30 Januari tahun 2022, pagi. Pesawat Skyranger 912 Federasi Aerosport Indonesia, FASI, warna biru yang diawaki dua orang itu jatuh pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pesawat itu rusak berat setelah jatuh dan menabrak pohon pisang. Setelah menyebut pesawat tersebut milik TNI AU, kini KNKT menarik ucapan tersebut pasalnya, seusai dicek kembali pesawat tersebut rupanya tak terdaftar di Dirjen Udara Kementerian Perhubungan. Sudah konfirm tidak terdaftar di Dirjen Udara. Jadi itu diluar wewenangnya KNKT, ucap Ketua KNKT Suryanto Cahyono melalui pesan singkat, Senin, tanggal 31 Januari tahun 2022. Kendati begitu, sebelumnya Tribun Jakarta.com telah melakukan konfirmasi kepada pihak TNI AU. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!